Selesai fitting baju pengantinnya Stefan dan Stella menikmati makan malam di restoran favorit mereka. Setelah selesai barulah Stefan mengantarkan Stella pulang ke rumahnya. Mobil Stefan berhenti tepat di depan rumah Stella. Ia menggenggam jemari Stella kemudian mengecuknya. Kap, makasih untuk hari ini sayang. Ucap Stefan sambil mengecuk punggung tangan Stella. Aku bener-bener gak sabar menunggu hari pernikahan kita. Sambungnya sambil matanya yang terus menetap Stella penuh cinta. Aku juga sayang. Sebentar lagi kita akan resmi jadi suami istri. Aku tidak sabar menunggu hari itu. Balas Stella sambil melepaskan set beltnya. Ia mendekatkan wajahnya dengan wajah Stefan. Stefan yang paham langsung menyambut Stella dengan menarik tengkuk Stella. Bibir mereka menyatu dan saling asteris-asteris-asteris penuh hasrat. Hingga nafas mereka tercekat karena kurang pasokan oksigen barulah mereka menghentikan pagutan mereka. Stefan menyapu sudut bibir Stella bekas selai faya dengan ibu jarinya. Masuklah. Ucap Stefan kemudian ia kembali memberikan kecupan singkat pada bibir Stella dan tersenyum. I love you. Balas Stella memberikan kecupan di pipi Stefan. Kemudian ia membuka pintu mobil dan keluar. Ia melambaikan tangannya kemudian masuk ke rumah meninggalkan Stefan. Stefan menghentikan langkahnya mendengar suara seseorang bernyanyi. Ia mencari sumber suara dan memastikan apa yang ia dengar. Dan ternyata suara itu berasal dari teras belakang rumahnya. Ia mengintip di dekat pintu. Ia tertegun melihat Ana sedang bernyanyi dan diiringi oleh tepuk tangan para pekerja rumahnya. Para pekerjanya memang biasa saat malam seperti ini pada ngumpul di teras belakang. Mereka akan bercerita satu sama lain. Bercanda dan tertawa. Keluarga Stefan tidak melarang hal seperti itu. Yang penting pekerjaan sudah beres. Stefan merasa terpesona akan sosok Ana yang sedang bernyanyi. Ia seperti terhipnotis dengan suaranya sangat menenangkan hati. Ia terus memperhatikan Ana yang asyik menyanyi di sana. Prok, prok, prok. Riuh tepuk tangan para pekerja lain. Mereka sangat senang mendengar suara Ana. Suara kamu bagus sekali na. Kenapa gak ikut audisi nyanyi aja? Ucap Bikwati. Ia na. Nanti biar teteh yang jadi asisten kamu. Sambung teh Mina. Gaya lumin. Sok-sok mau jadi asisten. Timpal Pak Asep. Mereka semua tertawa mendengar ledekan Pak Asep. Gak lah teh. Aku nyanyi hanya untuk menghibur diri sendiri aja. Jawab Ana. Ya ah. Gak jadi asisten deh aku Bik. Gagal dong jadi orang kaya. Teh Mina mengerucutkan bibirnya. Kamu pikir gampang mau jadi orang kaya Min. Perlu usaha yang besar juga modal besar. Seperti kita mah cuma pantas jadi babu. Makan gaji. Jawab Pak Asep. Bisa kok. Orang susah kita jadi orang kaya. Ya mesti nikah sama orang kaya sih. Gak perlu repot lagi usaha. Tinggal nerima hasil. Wuh. Aku ngebayangin kalau aku nikah sama orang kaya gimana ya? Teh Mina melihat ke atas menerawang hayalannya sambil tersenyum. Bikwati dan Ana hanya tersenyum mendengar hayalan Teh Mina. Ngimpi kamu Min. Mana ada orang kaya mau sama kamu. Kalau gadis seperti Ana sih mungkin. Dia cantik. Timpal Pak Asep. Iya sih. Coba saja Tuan Stefan belum ada calonnya. Pasti dia suka dan nikahin kamu na. Ucap Teh Mina. Uhuk. Uhuk. Ana tersedak mendengar ucapan Teh Mina. Teteh ngomong apaan sih? Iya kalau dilihat sih. Nona Stella gak cocok sama Tuan Stefan. Lebih cocokan kamu Ana. Balas Teh Mina. Iya betul na. Kamu gadis baik. Cantik lagi. Kalau non Stella itu sombong dan angkuh. Sambung Pak Asep. Tanpa mereka sadari orang yang mereka bicarakan sedang mendengar semuanya. Eh MMM. Stefan berdehem menghentikan obrolan mereka yang merembet kemana-mana. Mendengar suara deheman. Sontak mereka semua melihat ke arah suaranya. Dan betapa kagetnya mereka sang majikan sedang berdiri dekat mereka. Hati mereka sangat was-was jika saja Stefan mendengar perkataan candaan tadi habislah mereka. Stefan sangat tidak suka jika ada orang yang mencampuri urusan dirinya. Mereka semua menelan selai fa karena takut. Kalian cepat istirahat. Dan ingat kamu Ana. Besok bangunkan saya pagi sekali. Saya ada rapat pagi dan juga bereskan kamar saya. Ucap Stefan kemudian berbalik meninggalkan mereka semua. Seperti perintah Stefan. Ana masuk kamar Stefan untuk membangunkan Stefan dan membersihkan kamarnya. Mata Ana membola melihat kamar Stefan yang seperti kapal pecah. Semua berserakan. Pakaian. Kertas-kertas bahkan bantalnya pun bergelimpangan di lantai. Ya ampun. Ini kamar apa gudang? Gumamnya kaget. Berbanding terbalik saat dua hari sebelumnya. Sudah tiga hari ini ia membersihkan kamar Stefan. Dan selama dua hari kemarin kamar Stefan sangat rapi. Tapi pagi ini entah apa yang mengacau kamar Stefan. Tuan. Bangun. Ana menggoyang tubuh Stefan yang masih terbungkus selimut. Tuan cepat bangun. Ucapnya lagi namun Stefan tak bergeming. Tuan. Hem. Cepat bangun. Bukankah Tuan harus berangkat pagi hari ini? Ucap Ana yang masih duduk di tepi tempat tidur Stefan. Lima menit lagi. Jawab Stefan dengan suara serat. Dan juga masih dengan posisi yang sama. Ya sudah. Aku gak peduli lagi. Mau Tuan terlambat atau apalah. Terserah. Yang penting aku sudah bangunin Tuan. Ucap Ana dengan suara meninggi. Ia kesal dengan Stefan yang sangat susah dibangunkan. Cekak. Berisik. Stefan bangun dan duduk. Ternyata kamu cerewet sekali ya. Sambungnya sambil mengucap matanya. Sesekali ia menguap karena masih mengantuk. Setelah Stefan terbangun Ana membereskan barang yang berserakan. Ia memungut kertas-kertas dan menaruhnya di atas meja sudut kamar. Ia terus memungut barang yang berserakan dan meletakkannya pada tempat asalnya sambil mulutnya mengerutu pelan. Stefan mengernyitkan dahi mendengar gerutuan Ana. Bukannya marah ia malah menyunggingkan bibirnya merasa Ana sangat lucu. Tersadar melihat Ana yang sudah rapi dan sangat wangi lagi kagi ia mengernyitkan dahinya. Dia mau kemana sudah rapi begini? Batinnya bertanya. Penampilan Ana saat ini memang sangat rapi. Menggunakan jeans dan baju kemeja yang tidak sempit juga tidak longgar. Dan itu sangat pas di tubuh Ana. Dan terlihat sangat cantik. Tuan, ayo cepat. Suara Ana menyadarkannya dari menerka-nerka. Bergegas ia bangun dan memasuki kamar mandi. Sekitar 10 menit ia sudah selesai mandi dan keluar dari kamar mandi. Dan Ana sudah tidak ada di dalam kamarnya. Sempurna. Ucapnya merasa puas dengan kerja Ana. Kamarnya menjadi sangat rapi dan juga wangi. Di ruang makan. Stefan mengambil selembar roti dan mengolesinya dengan selai kemudian menutup dengan selembar roti lagi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Steph, nanti kamu berangkat sekalian antar Ana ya? Ucap Mama Ingrid. Kemana? Tanya Alfian yang masih mengunyah rotinya. Kampus X, Ana kuliah di sana dan mama sudah mendaftarkannya. Stefan melirik Ana yang menuangkan minum untuknya. Kuliah? Beo Stefan. Iya, kuliah. Ana itu pintar. Sayang kalau tidak dilanjutkan pendidikannya. Ya kan pah? Ucap Mama sambil meminta pendapat papanya. Dan papanya hanya mengangguk. Papanya juga setuju dengan rencana kuliah Ana. Dan ia sangat mendukung. Stefan melajukan mobilnya menuju Universitas X. Kenapa kamu mau kuliah? Tanya Stefan memecah kehaningan. Ana bingung mau menjawab apa alasan ia mau kuliah. Kenapa? Apa gak pantas ya pembantu seperti aku ini kuliah? Ana bukannya menjawab malah bertanya kembali. Ya gak sih. Siapa saja punya hak untuk melanjutkan pendidikannya dan mengejar cita-citanya. Jawab Stefan sambil melirik ke arah Ana. Hening kembali. Stefan merasa aneh dengan keheningan ini. Ia ingin Ana terus bicara tapi Ana selalu diam dan hanya menjawab jika ia bertanya. Jurusan apa? Tanya Stefan lagi. Hah? Ana yang melamun menatap jalanan lurus merasa kaget dengan suara Stefan. Kamu ambil jurusan apa? Ulang Stefan lagi. M. Informasi komputer. Jawab Ana menatap Stefan kemudian ia palingkan kembali wajahnya menghadap jendela mobil. Hening kembali hingga mobil Stefan sudah terparkir di parkiran Universitas X tepatnya di Fakultas Informasi Komputer. Stefan keluar dan berjalan menuju ruangan dekan. Ana mengikuti Stefan dari belakang. Stefan menemui dekan melaporkan serta membawa sisa-sisa berkas Ana. Sudah, kamu boleh masuk ke kelas Mi sekarang. Ucap Stefan. Iya, makasih Tuan. Ucap Ana kemudian berbalik melangkahkan kakinya. Baru dua langkah ia berjalan kemudian langkahnya terhenti. Ia membalikkan lagi tubuhnya. Tuan tunggu. Ana menghentikan langkah Stefan. Ada apa? M. Kelasnya di mana Tuan? Tanya Ana sambil menggaruk tengkuknya. Kamu punya mulut kan? Tanyanya dan Ana mengangguk. Kamu bisa bertanya dengan orang. Sambung Stefan lalu beranjak meninggalkan Ana yang masih berdiri di situ. Is. Dasar tua resek. Ngeselin. Geram Ana mengepalkan tangannya ke udara. Ana berjalan lurus sambil melihat ke kiri dan ke kanan. Ia benar-benar bingung harus mencari ruang kelasnya. Satu orang pun tidak ada terlihat untuk sekedar bertanya. Ia terus berjalan dan melihat dua orang oriabi yang sedang duduk berbicara. Ia menghampiri kedua pria tersebut. Permisi bang. Ucapnya segan. Merasa ada suara. Dua orang yang sedang bicara itu menoleh. Wih cantik juga nih cewek. Batin salah seorang pria itu. Maaf bang. Saya mau nanya. Kalau ruang kelas iftek di mana ya? Tanya Ana. Mahasiswi baru? Tanya pria tersebut. Iya bang. Jawab Ana mengangguk. Oh ya. Biar gue antar. Sebelumnya kenalkan dulu nama gue Rama. Rama mengulurkan tangannya dan disambut Ana. Ana bang. Dan ini. Bekum selesai Rama bicara langsung dipotong. Nama gue Aji. Sambung Aji mengulurkan tangannya pada Ana. Ya sudah. Gue antar kamu ke kelas. Ucap Rama merentangkan tangannya mempersilahkan Ana jalan duluan. Sebelum beranjak ia membisikkan sesuatu dengan Aji. Ini bagian gue. Ucapnya kemudian meninggalkan Aji. Huh dasar. Kiat yang bening dikit aja langsung sambar. Aji merasa kesal dengan Rama. Sampai di depan kelas. Rama memanggil seorang perempuan. Fia yang dipanggil pun datang menghampiri. Iya kak. Jawab Fia. Kenalkan ini Ana. Dia mahasiswi baru disini. Jadi kamu bantu dia ya. Ucap Rama pada Fia. Hih. Fia. Ana. Ana. Sekarang Fia akan menjadi temanmu disini. Selamat belajar ya. Ucap Rama tersenyum. Makasih bang. Rama hanya menganggup dan kemudian permisi meninggalkan mereka. Ana dan Fia masuk kelas karena sebentar lagi dosen mereka akan masuk. Duduk sini na. Fia menepuk kursi di sebelahnya. Makasih ya Fia. Ana duduk di kursi yang diberi Fia. Siapa Fia? Tanya seseorang pada Fia. Ia menarik kursinya mendekat dengan Fia dan Ana karena penasaran. Kenalin. Dia mahasiswi baru disini. Fia memperkenalkan Ana dengan teman sekelas. Dan sambutan mereka sangat baik untuk Ana. Di kantin. Selesai jam kuliah pertama Ana dan Fia duduk di kantin. Mereka memesan beberapa cemilan dan minuman botol. Mereka saling berbagi cerita. Fia menceritakan bagaimana kampus mereka ini dan bagaimana orang-orang di sini. Bahkan bagaimana watak dari masing-masing dosen Fia ceritakan. Ada yang baik dan juga ada yang killer. Ana hanya sebagai pendengar yang baik. Sesekali ia juga tertawa mendengar cerita Fia. Hai, boleh gabung? Ramah dan Aji datang dan duduk di kursi di depan Ana dan Fia. Ana menoleh siapa orang itu dan ternyata pria yang membantunya tadi. Silahkan Kak. Jawab Fia. Buk, baksonya dua. Teriak Aji pada ibu kantin. Kalian mau apa? Tanya Aji pada Ana dan Fia. Gaket, udah kenyang. Mungkin kamu mauna? Ucap Fia. Ana menggeleng menolak. Makasih Bang. Gak usah. Nih masih banyak. Ucap Ana menunjuk makanan mereka di atas meja. Bagaimana Ana? Apa kamu suka di kampus ini? Tanya Rama. Insya Allah Bang. Aku bakalan suka dengan kampus ini. Jawab Ana tersenyum. Mereka melanjutkan obrolan mereka sambil memakan makanan mereka. Rama sesekali melirik Ana. Ia merasa tertarik dengan Ana. Selesai makan mereka kembali masuk kelas masing-masing. Ana dan Fia masuk kelasnya sedangkan Rama dan Aji masuk kelas mereka. Rama dan Aji adalah senior mereka. Rama dan Aji sudah mendekati semester akhir. Ana, kamu pulang naik apa? Sama siapa? Tanya Fia. Saat ini mereka berdua sedang berdiri di depan pintu kelas mereka. Kalau mau aku bisa antar. Fia menawarkan. Maksih banyak Fia. Aku naik ojol aja. Jawab Ana tersenyum. Ana tidak merasa khawatir kesasar untuk pulang maupun pergi ke kampus karena ia memakai jasa ojek online yang sudah pasti sampai tempat tujuan. Cuma biayanya saja yang sedikit besar. Untung saja Mama Ingrid memberikannya uang saku yang lumayan. Mama Ingrid memang sangat baik. Ana merasa tidak enak menerima kebaikan Mama Ingrid. Ia sudah menolak uang yang diberikan untuknya. Namun Mama Ingrid itu tidak bisa ditolak. Ia terus memaksa. Ia terus memaksa.